Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online alas Sirtipan Kali ini masih membahas tentang posting, cara posting toko online affiliate Jadi tujuannya ini agar kita tuh punya pendapatan pasif income ya Dengan membuat toko online affiliate Soalnya dengan affiliate ini kita gak ribet yang ngurusin kirim barang dan lain-lain Karena orang beli kita dapet komisi udah gitu aja Nah sekarang untuk toko affiliate-nya ini kita taruh mana Kalau disini Sirtipan taruh di website personal branding ya Taruh di sisi halaman ya pokoknya di toko sini nanti bikin halaman baru Mungkin dari satu halaman nanti rencana akan dibikin beberapa toko ya Jadi orang ini tinggal milih mau beli yang mana Inilah pasti imkannya disini Mau beli di toko hijau atau tokopedia Toko shopee atau toko online atau toko ini Kalau misalnya toko shopee atau toko hijau kan ini toko Kita harus ngirim ya bukan affiliate Nah kalau toko affiliate ini contohnya yang kayak gini Ini Sirtipan kasih nama tokosir Nanti barangnya ini akan diganti dengan barang dari Tokopedia Sebelumnya harus daftar di Tokopedia affiliate program dulu Videonya udah ada di channel ini cara daftarnya Disini Sirtipan kemarin itu posting Produknya yang holder handphone ya Makanya Ini rencananya mau dibikin Produknya konten kreator dulu deh Produk handphone Tapi mungkin akan ditambah yang lain Kita ambil berdasarkan ulasan terbaik Artinya Ada banyak penjualan ya Ini bisa lihat sampai 10 ribu penjualan Artinya produk ini emang viral Boleh dibilang viral Jadi orang kalau ngeliat tuh Konversinya Lebih bagus gitu Dan disini enaknya kalau toko affiliate Kita gak perlu naikin harga ya Harga padanya Kita dapat komisi seperti itu Apalagi fitur-fiturnya ada bisa COD Dan lain-lain Nah disini Postingnya ya Postingnya ini yang harus dipelajari Nanti kejadinya tokonya ini kayak gini Cuma ini barangnya nanti diganti Sama yang tadi Sebelumnya kan Sirtipan bikin video Templatenya lain ya Kali ini templatenya Sirtipan ganti ini Alasannya kenapa? Karena postingnya lebih mudah gitu Disini pakai WooCommerce WooCommerce ini ya Biasanya nah ini WooCommerce ini ada Sex Ada bagiannya sendiri ya Widget sendiri Bagian sendiri Disini ada semua produk Nah ini yang nanti yang diganti Ini dihapus aja Sisain satu buat Buat contoh aja sih Dihapus ini Tindakan massal Tindakan ke tempat sampah Nah ini Ini buat contoh Contohnya kayak gimana sih Kalau kita edit Nah ini contohnya kayak gini Judul Naruh foto barangnya disini Ini naruh harganya Kayak gitu aja sih Ini naruh kategorinya Ini nanti kategori juga kita ganti Yang lama-lama dibuang Diganti Menyesuaikan dengan Toko online yang sekarang ya Disini ada perbedaan ini sih Ada virtual sama dapat diunduh Kayaknya Sirtiman Kasih virtual aja ya Jadi virtual itu Buat toko afiliate Buat toko afiliate Nah disini Taduh bedanya mana sih Oh virtual itu Pengirimannya dihilangkan Produk tertarik Oh ini Umumnya ini Inventersnya ini Atributnya Pengaturan lanjutan Itu aja sih Kalau virtual Pengirimannya dihilangkan Enaknya ya gitu lah Jadinya kita gak ribet Ngurusin kirim-kirim Seperti itu Nanti gak kasih harga Kasih harga normal Kasih harga Disini data produknya Produk afiliasi Oh ini produk afiliasinya ini Jadi milihnya produk afiliasi Ini contohnya kayak gini Sekarang kita buat Tambah produk baru Disini contohnya Kita lihat tadi Contoh postingannya dulu ya Biar gak Biar gak Biar cepat aja gitu Biar cepat Disini emang dikosongin Deskripsinya Karena ini fokusnya Buat jualan Cuma dikasih foto ini doang Kategori sama Harga gitu doang ya Simple ya Seharusnya bisa lebih bagus lagi Jadi nama produk Itu sebenarnya udah bikin ya Cuma nanti dipindahin Dibikin di Sekarang kita Comot aja deh Comot langsung dari Tokopedia Karena kemarin ini Udah bikin yang ini Sekarang coba yang ini Yang holder handphone ini Holder handphone lipatnya Seperti ini Warnanya merah muda Nah ini Disini Disini gimana caranya Pake ini ya Pake aplikasi crop Gitu Merknya mixio Aplikasi crop Entah itu print screen Terserah deh Gitu Ini udah Sertiman pakenya Nimbus browser ya Holder hp Lipat Ini buat contoh aja Jadi ini Udah di copy ya Tadi contohnya ini Sertiman lihat Dia ditaruh di Galeri produk Yang sama ini Ini Digambar produk Gambar produk Oh digambar produk Kita coba Gambar produk Ini atur gambar produk Kita upload Udah dicentang Klik atur gambar produk Muncul Sekarang tinggal judulnya Judulnya apa tadi Standar warna hitam BW Dimana BW Ini BW Mix Serinya BW Gak ada Yaudah kita ikutin aja deh BW BM7 Disini nama produknya BM7 Holding this call Disini Tadi yang produk Affiliate Beli produk Ini harga normalnya Berapa Harga normalnya Disini 46.000 Harga normal 46.000 Ini untuk linknya Linknya Kita ngambil Disini Share Ini kelihatan Komisinya 4.600 Kita salin link Kita kesini Taruh ULR Produk Disini Kategorinya Holder HP Belum ya Holder HP Sebenarnya Holder HP Atau Handphone Aksesoris Juga bisa Udah semua Ini maksudnya Gimana sih 4 Harga 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 ininya 99.000 Harga Obrolnya 46.000 Oke Udah semua Tagnya Nanti aja Sekarang kita Coba posting Terbitkan Hasilnya Kayak Gimana Kita Lihat Produk Tuh Jadinya Kayak Gini Guys Keren Kan Tuh Terima Ada yang Kurang Deskripsinya Kurang Oke Deskripsi Kita coba Deskripsi ini Antara Makanya Terima Deskripsi ini Bisa Dideskripsi Singkat Ini kata-kata Sebenernya yang bagus Pake kata-kata sendiri Cuma gak Ya karena Buat contoh aja Dibikin beda Gitu Sama Yang aslinya Gitu Cuma gak masalah juga Kita coba Lihat Lihat produk Nah ini Ini ada Deskripsinya Gitu Sebenernya ini pengen dihapus Juga gak apa-apa Ya Oh jadi begini Harga 99 ribu Sekarang jadi 46 ribu Jadi ya Kalau orang klik Beli produk Ini akan Lari ke Tokopedia Seperti itu Kesini Oke jadi itu Guys Gini caranya Jadi kalau ngeliat Toko online Ini karena Udah di Nah ini 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 nanti dihapus Ini dihapus deh Udah 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 tau Udah tau Contohnya Yang topi Ini dihapus Buang Jadi seharusnya produknya Cuma satu Ini udah jadi Yang satu produk Sebenernya Sebenernya teman Punya satu lagi Obral Ini satu lagi Dan Ini naruhnya kemarin Disini Semua pos Coba Coba Lihat Sunting Aji Biar dicopas Cepet Biar dicopas Cepet Kok gini Oke sekarang Udah kita Bikin produk Satu lagi Tambah produk Baru Ini kita Copas Dari produk Yang cepat Kemarin Itu produk Yang mana Produknya Ini Kok fotonya Hilang Oh ini Tutupan Berproduk Judulnya Kita Copas Judulnya Itu ini Copy Taruh disini Ya guys Judul Nah untuk Ininya Link Affiliate Harganya Berapa Nah ini Berdasarkan Sisi Singkat Ini Nah ini Seharusnya Kayak gini Biar 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 Lebih Jelas Ada Call to Action Nah ini Link Tokopedia Ini Dicopy Taruh Disini harga normalnya berapa harga normal disini oh ini yang produk yang ini yang ini 99 harga normal harga diskon harga normalnya 149.000 oke ini udah kategorinya ini apa ya holder hp motor masih holder hp tambahin lagi deh ACC motor soalnya ini motor ya dicepit di motor jadi ini udah produk yang kedua oke udah jadi hasilnya gimana disini saya teman mau lihat hasilnya tuh udah jadi sering kalau dilihat ininya deskripsinya kosong sayangnya nih ini mendingan sertiman pindahin ke atas deskripsinya sertiman pindahin ke atas sedikit mana yang kira-kira simple gitu ya ini aja deh sering mencoba cut taruh disini pastu jadi ya kelihatan ada sedikit deskripsi nah ini kita kita hapus aja yang ini biar gak double tuh disini ada sedikit deskripsi beli produk yaudah ini deskripsinya ini ada call to action sama link yang bisa di oke jadi udah ya udah udah kedua ya bagusnya diisi lima sehari lima ngerjain lima lah ya jadinya konsisten 2025 itu punya toko online affiliate jadi ini jadi duit masuk abrakadabra ajaib orang dateng beli ini dihapus kita gak pake post lagi tapi tapi kalau book commerce dia udah ada seksi produknya semua produk tuh ini nah disini karena produk affiliate enaknya book commerce juga udah sediain tadi ya milih untuk produk affiliate nya dengan milih ini nih milihnya ini data produknya ini eksternal atau afiliasi seperti itu yang dipilih jadi itu aja guys untuk video kali ini nanti dilanjut sampai mungkin ntar dibikin part 3 menemenin kalian biar kerja deh jadinya kerja terus isi terus jadi rajin terus jangan cuma ujung-ujungnya doang ini harus konsisten harus terus posting masalah laku atau enggak itu rejeki-rejekian yang penting kita udah produktif setiap aksi akan mendapatkan reaksi nah disini oke kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar jangan lupa jempolnya sampai jumpa video berikutnya goodbye bye